Viral di media sosial, video yang nunjukin seorang wisatawan ngeluhin harga tiket masuk ke area air terjun sekumpul di Bali. Dalam videonya, seorang wisatawan itu diminta buat bayar 300 ribu rupiah di sebuah pos akses. Menindak lanjutnya hal ini, Dinas Pariwisata dan Satwal PPK Bupaten Buleleng langsung datang ke air terjun sekumpul buat nertipin pos loket masuk. Mereka nutup beberapa loket masuk yang dikelola sama warga setempat. Kepala Dinas Pariwisata Buleleng bilang dia udah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Hasilnya, memang bener apa yang ada di video karena diakuin langsung sama yang bersangkutan. Akhirnya, pos di sekitar sana pun ditutup sementara. Sebenernya, tempat resmi beli tiket masuk air terjun sekumpul ada di area dalam. Dijual dengan harga 20 ribu rupiah buat pengunjung dewasa dan 10 ribu rupiah buat pengunjung anak-anak. Sedangkan, yang dijual di area luar itu tiket masuk sekaligus paket aktivitas outdoor yang ditawarin langsung sama warga setempat. Tapi, jadinya malah bikin pengunjung ngerasa dipalak. Akhirnya, pihak Dinas Pariwisata manggil pengelola pos loket masuk buat bahas hal ini sama pemerintah desa dan pihak kecamatan. Waduh, yang kayak gini kayaknya banyak ya. Coba komen mana lagi tempat wisata yang masuknya harus bayar berkali-kali.